Di tengah menurunnya kondisi ekonomi dan perubahan iklim akibat pemanasan global, BKS-APDPRRI melalui konferensi tingkat tinggi P20 mendorong adanya pernyataan komitmen bersama antar negara guna memberikan tindakan nyata dalam mengatasi krisis global. Ditemui saat Parliamentary Forum Context of the Age G20 Parliamentary Speaker Summit di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua BKS-APDPRRI Mardani mengatakan saat ini ada lima tantangan global yang harus menjadi prioritas dunia, yaitu perubahan iklim, pemulihan masa pandemi COVID-19, ekonomi, ketahanan pangan, dan perang Rusia-Ukraina. Usaha harus dilakukan, tantangannya tidak mudah. Kalau tadi diangkat, minimal ada lima kan. Satu, climate change, dua, pandemi, tiga, ekonomi kita, empat, food suit fly, dan lima, tension internal kursia, segala macam. Bukan perkara mudah, tapi seruan harus terus disebarkan. Tadi apresiasi si Nina anak kecil itu yang plastik itu, wow, itu touching the heart sekali, bagus sekali. Jadi, besok acara intinya, sekarang Parliamentary Forum tadi panelisnya juga bagus-bagus. Sementara itu, anggota BKS-APDPRRI Fatan menyatakan, Indonesia berencana melakukan pengenaan karbon teks atau pajak karbon. Hal ini merupakan wujud nyata untuk pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Bisa, karena saya kira dengan undang-undang pajak karbon yang mulai diterapkan di Indonesia, saya kira Indonesia telah masuk dalam ratifikasi Perancis bagaimana kita memelapori satu gerakan untuk ekonomi Joe yang berkelanjutan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.